Tentang konten memasak ya, bisa diceritakan gak sih apa masakan kesukaan anak-anak mungkin dan juga keluarga dan setiap hari kan masaknya atau gimana? Iya, jadi emang sejak pandemi jadi lebih intens lagi masaknya, karena seneng aja gitu berkualitas itu sebuah misalnya anak-anak yang bisa menghasil masakannya Kita kaya ada sebagai ibu tuh kaya ada kebanggaan pesan bibi itu tau, kaya happy, apalagi kan bisa menambah kehangatan keluarga, toilet in time bareng, makan bareng, bisa sambil ngomong-ngomong bareng Dan lumayan seringnya masak-masaknya, apalagi bisa sekalian ngoblin juga, walaupun kadang-kadang kita masaknya masak besar, tapi kadang-kadang juga masak yang casual gitu di dapur Anak-anakku paling suka menu-nya yang variatif, dari mulai pizza, donat, terus bibi bolu, terus pasta, kardonara, terus sama sesimple Kadang-kadang mau ke panti-panti, kreasi roti juga, itu juga bisa pakai-panti keju gitu, jadi emang banyak sih yang aku bisa kreasikan gitu dengan apa namanya, poti-chish ya Karena emang enak banget, dan berisi, udah gitu rasa milkingnya tuh bener-bener biasa banget, dan kadang-kadang kalo aku lagi bikin konten Youtube yang kaya bolu gitu-gitu tuh Dia kaya bisa gondrong gitu loh gajinya, bisa panjang gitu, tanpa harus patah-patah atau putus-putus gitu, jadi emang bagus sih, jadi aku bisa berkreasi dan secara tampilan kan juga jadi cantik ya Sebelum nikah, masih belum terlalu gitu, jadi sesudah nikah kayaknya memang harus nih, harus bisa menyimpan di suami Karena kan suami itu dia kebetulan, waktu kita lagi, masih pacaran tuh, dia kuliah di luar negeri, mau gak mau dia harus berkreasi, aku mesak sendiri dan secara macem Jadi dia lebih jangan berubah nih, mesaknya Nah setelah menikah, kayaknya aku tertantang nih, aku aku juga harus bisa, jadi dia berawal dari sini sih, sama-sama harus bisa berkreasi juga, masaknya Kami sih? Kalau belum ya pasti ada, ada ini sih cuma aku yang bikin donat kan kadang gak, gak harusnya setelah itu, enggak kembang gitu-gitu gitu-gitu Tapi aku terus berkreasi aja gitu, terus bikin-bikin terus gitu-gitu, terus gitu-gitu Tapi yang aku sempat itu lagi, justru itu aku sebagai ibu jadi fitur tantang untuk membuat makanan se-sempurna. Supaya anak-anak lebih-lebih. Aku mau nanya kan tadi, ketika kemarin sekolah online kan pasti sering nemenin anak Nina. Ada gak sih request resepan dari anak-anak yang sering katici sajiin ke mereka gitu? Iya, kalau Juna itu dia paling suka pizza. Jadi memastin pizza keju, dia juga senang. Kadang-kadang aku tambahin sosis juga, aku tambahin kok sosis. Terus sekarang dia juga suka pakai slow meat gitu kan. Jadi kayak gitu dia juga suka, terus dia aku pakai ini. Oh itu Kai sama Juna senang banget. Kalau Kai paling suka makan yang tadi yang dikreasikan. Kayak tadi aku ngomoroni gitu ya. Rumah aku ke donat gitu-gitu dia suka banget. Terus aku juga suka bikin tuh kayak sepagi antikarmona. Anaknya akan saya kerasi sisi, sisi, sisi gitu. Sama puding. Puding juga anak-anak suka banget. Jadi puding coklat gitu ya. Di atasnya dikasih parukan gitu. Happy banget. Berarti emang dari anak-anak tuh lebih sering request dessert ya? Iya. Mereka sering dessert. Tapi ya kadang-kadang kayak ngasih goreng pun. Pakai keju. Mereka happy. Mereka selama kiri kuno, pakai bakso, terus pakai keju. Jadi ya, gak apa-apa selalu pakai cheese. Selalu dengan kruci cedar royalti. Lebih, apa namanya lebih panjang. Laman-amanan. Secara lengkap juga penggunaan yang bagus. Dan pelezamannya juga anak-anak kayak gila.